Ini kan dari sisi filmnya, kebenaran itu kan dari kisah nyata dari beliau yang melakukan exorcism. Bahwa ternyata kalau kita lihat jalan ceritanya kan orang sosok Asmodei ini kan memang udah nungguin dia. Hai teman-teman ketemu lagi yang memongol di mongolestress channel dan plus 62 dwi. Jadi banyak banget yang minta memongol bahas tentang film horror tentang exorcism. Pokoknya yang barusan pops, pops, exorcist gitu lah. Sebenarnya kak mongol pengen ngebahas dari sisi gini lah teman-teman. Nah ini kalau di agama muslim tuh mungkin inilah yang disebut rukia. Jadi sesuatu yang dialami oleh seseorang yang udah, kalau kasarnya gini udah dibawa ke dokter, gak bisa ke deteksi. Dianggap fine-fine aja. Udah dibawa ke psikiater, psikiaternya juga fine gitu. Jadi dari semua sisi logik tuh udah dilakukan tapi tetap ada something yang membuat orang itu keterikatan. Nah kalau dalam dunia kekristenan itu, itu yang namanya pelepasan. Pelepasan itu dilakukan oleh kepada mereka yang harus menyadari diri dan mau. Dianya yang mau bukan kita yang paksa. Nah kalau di film ini kan keluarganya yang minta bantuan. Bahkan orang-orang terdekat yang ngomong gitu. Dan ternyata yang menjadi Biang Kero gitu itu kan sosok namanya Asmodei. Asmodeus, Asmodai gitu. Nah Asmodei itu di The Nine Lord itu dia sebagai salah satu Lord of Destroyer. Sosok penghancur dan memiliki kurang lebih sepersekian legion yang sangat banyak. Nah kalau di film itu apakah itu benar-benar Asmodei yang datang? Kalau kamu ngomongin sih masih gini. Ini kan dari sisi filmnya. Kebenaran itu kan dari kisah nyata dari beliau yang melakukan eksorsisem. Bahwa ternyata kalau kita lihat jalan ceritanya kan orang sosok Asmodei ini kan memang udah nungguin dia. Nah karena udah dicoba oleh beberapa orang kan tetap bernasib mengenaskan kan kelempar dan sebagainya. Di saat Kak Mongol dulu pelepasan juga mengalami hal yang sama. Di saat brother Angki atau di saat sister Lala atau teman-teman yang lain dilakukan eksorsisem itu juga terjadi hal yang sama. Kalau di Kak Mongol itu Kak Mongol masih ingat banget mereka cerita bahwa Kak Mongol muntah darah itu tapi darahnya gak merah tapi hitam. Terus menurut mereka kalau bahasa menadu di Pibobo sama di Pibobo Anyer gitu. Jadi baunya amis. Dan itu kurang lebih setengah ember kata mereka. Ini kan kata mereka karena di saat Kak Mongol sudah sadar. Kan mereka gak kasih lihat. Tapi menurut mereka tuh seperti itu gitu. Terus itu kan kalau Kak Mongol kan sebagai mantan anggota kan otomatis mungkin bisa terjadi eksorsisem itu mungkin termasuk The Black Covenant yang Kak Mongol lakukan. Di saat dulu itu ya akhirnya keluar-keluar dengan sendirinya gitu. Karena sepersekian fase Kak Mongol itu akhirnya berani dengan suara lantang mengakui Yesus Kristus itu sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidup Kak Mongol. Jadi itu tidak di saat eksorsisem pelepasan pertama itu apakah itu Kak Mongol langsung selesai. Enggak juga teman-teman. Kak Mongol masih dihantui ketakutan masih dihantui oleh tembok yang akan bermanufir samping itu kalau menurut penglihatan Kak Mongol ya. Karena Kak Mongol tinggal di rumah satu orang hamba Tuhan dan saya dilayani di situ. Terus baru Kak Mongol masuk asrama di Menado. di bergabung dengan tim apa ya sana-sana di tim timoti jadi bareng-bareng Kak Romel Solang, almarhum Kak Rudy Buyung, Yudi Markan, atau Kak Michael Kasonso, Kak Philips gitu, atau Sister Sarah, Kak Sapa Sarah Languyuh. Ada banyak teman-teman yang menjadi teman-teman Mongol di saat Mongol melayak fase pertobatan termasuk almarhum Sister Wulan Hermawan. Nah jadi mereka adalah teman-teman yang selalu menjaga, yang selalu mengingatkan Mongol untuk tetap on the track. Terus baru ada Pastor Fikita Patonda, ada Bunda, ada Mucin Marta Yuwono, ada Pastor Abraham Yuwono, ada Almarhum Kadidi Mangindaan, ada Tante Lancek Sambuaga, ada Pak Max Kalalo, ada Pak Ade Karow, ada Tante Konieman, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mencoba dan mereka jujur berhasil menjaga Mongol. Karena sampai hari ini dari puluhan orang anak satanic level di atas yang bertobat yang stabil tuh tiga kalau nggak salah. Saya, Angki, dan Lala. Yang lain ada yang kembali, ada yang menjadi ya kayak geser otaknya sampai anaknya dijual. Jadi ada banyak resiko yang terjadi. Nah di saat kita menang itu terjadi seperti, apa, di saat pelepasan itu terjadi seperti di pelepasan di film Pops Exorcist itu. Karena terjadi dialog, siapa engkau? Nah saya masih ingat banget itu, waktu itu Tiberias di Kelapa Gading masih di Wendy's. Itu di, sekarang udah jadilah piasa. Nah dulu ada Wendy's Restoran, nah itu di atasnya gereja Tiberias. Waktu itu gereja Tiberias masih gereja battle Indonesia. Jadi masih ada Pak Almarhum Pak Isai Pariaji yang melakukan pelepasan ke Kamungol itu. Apa namanya, Pak Franky Pantau waktu itu yang bawa mamanya Merlin. Kita dari Tanjung Priuk terus datang hari Rabu atau hari Kamis. Pokoknya antara Rabu dan Kamis itu hari pelepasan untuk Tiberias. Jadi Kamungol datang terus Kamungol manifestasi dan sebagainya sampai akhirnya itu adalah pelepasan terakhir yang Kamungol lakukan. Dan dari situ Kamungol belajar bahwa ternyata di saat kita meyakini sebuah keyakinan yang kita pegang teguh dan kita anggap itu adalah sebuah kebenaran. Nah itulah yang akan ikut membela diri kita. Jadi di saat ada something yang mencoba kayak bersuara di telinga Kamungol atau muncul di pikiran Kamungol. Kamungol selalu perkatakan firman. Kamungol selalu perkatakan Alkitab. Karena Kamungol kan bertobatnya di Kristen. Jadi Alkitab seribu kereba di kiri, sepuluh ribu kereba di kanan dan sebagainya. Kalau enggak Kamungol mau tiap kali melangkah dalam hati Kamungol selalu Tuhan 1 Yohanes 5.18 terjadi dalam hidupku. Jadi itulah salah satu keuntungan di saat kita memiliki Tuhan. Jadi buat teman-teman semuanya Tuhan itu segalanya buat hidup kita. Jadi jangan sampai cuma karena masalah kita udah mentok. Enggak tahu siapa yang bisa nolongin kita dari utang kita ke pinjol dan sebagainya. Dan kita kepepet apa kita dihantem oleh pinjol dari semua sisi. Ternyata kita enggak cuma satu pinjol. Ada yang bahkan curhat di Instagram Kamungol sampai punya 5 pinjol dan 5-5 nya nagi. Dan dia nanya ke Kamungol kira-kira Kamungol bunuh diri boleh enggak? Nah Kamungol selalu bilang bunuh diri itu enggak boleh karena itu dosa. Tetapi dia balik lagi kalau begitu Kamungol tolongin saya gitu. Nah maksudnya maksudnya Mongol itu begini. Teman-teman setiap apa yang kita lakukan ada hukum sebab akibat. Di saat Kamungol dulu aktif dengan satanik. Sepersekian lama itu 5 tahun lebih 6-7 tahun lebih. Apa yang terjadi dan apa yang Kamungol alami itu adalah fase. Jadi Kamungol harus luntang lantung. Kamungol harus susah cari kerja. Kamungol harus dihina oleh banyak orang. Kamungol harus dianggap tukang copet. Kamungol harus dianggap sebagai orang yang enggak mungkin bertobat. Kamungol bahkan dibilangin bahwa Kamungol enggak akan pernah gemuk. Karena bersekutu dengan setan. Tetapi kan di saat kita mengambil sebuah keputusan yang hakiki. Yang kita pegang dengan Kamungol mempercayai Yesus Kristus. Kita memilih Tuhan. Kita memilih Yesus. Maka Yesus akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Biarkan Tuhan juga melakukan bagiannya. Jadi kita jangan mengambil bagiannya Tuhan. Jadi kalau Kamungol Ersosism yang Kamungol nonton itu gimana Bang? Sebenarnya kalau Anda menonton film tentang Ersosism itu ada banyak banget. Dan yang kemarin itu kan versi Katolik. Kalau Anda ingin nonton film satanik itu mulai dari Bless the Child, Omen 5. Atau maupun Halloween maupun Valentine. Ada beberapa End of the Days. Dan ada beberapa film-film satanik yang tidak muncul di bioskop. Tetapi kalau nggak salah di Youtube ada. Nah itu Anda boleh tonton. Kalau di End of the Days itu ada part tentang ritual di basement. Itu ada. Bless the Child juga ada. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil dari film. Karena ada beberapa film munculnya itu dari kisah nyata teman-teman. Termasuk Exorcism ini dari kisah nyata. Karena Bapak itulah yang melakukan pelepasan dan dia dan melakukan pelepasan itu dari awal dia melayani sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan. Jadi buat teman-teman semuanya itu baru kerasukan doang. Nah apalagi kami kayak Lala. Lala itu butuh waktu lebih dari setahun untuk ngeberesin. Tetapi di saat dia punya kemauan dia bisa dia tetap berpegang tegung mulai dibacain Alkitab di depan di apa di sebelahnya. Sekalipun akhirnya dia manifestasi tetap dibacain tetap dibacain. So kami merdeka. Saya Angki. Dihantui ya pasti. Tetapi tetap we are the winner. Tetap menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jadi kalau ditanya orang terus enak ya bang sekarang. Enggak juga teman-teman. Masih kan proses hidup ini kan masih berjalan. Tetapi kan kita jangan menyerah. Karena ada Tuhan yang akan selalu menopang dan menjaga dan menolong hidup kita. Jadi kalau orang nanya. Bang jadi kita boleh melakukan pelayanan Exorcism atau pelepasan? Boleh. Tapi kita jadi pasien. Jangan jadi yang melakukan. khususnya teman-teman yang beragama Kristen. Jangan sok melakukan pelayanan pelepasan kalau dirimu belum benar-benar clear. Karena di film itu sekali berbapak itu pun dihakimi. Sekali berpastor romo yang ada di film itu pun mereka dibombardir dengan penghakiman. Jadi mereka akan mendakwa kita. Sehingga membuat kita jadi kayak. Aduh gimana ya takutnya dosaku akan viral. Jadi teman-teman kalau anda kurang yakin. Jangan sampai seperti kejadian di kisah para rasul tentang anak-anak sekewa. Yang melakukan pelayanan pelepasan. Sampai setannya nanyakan. Bahkan siapa kalian. Petrus aku tahu. Jadi kalau anda belum punya skill. Belum punya senjata. Belum punya kemampuan diri yang kuat. Mendingan doain aja. Tidak usah lakukan pelayanan pelepasan. Karena untuk melakukan sebuah pelayanan pelepasan. Ersosism atau Rukiah. Dibutuhkan orang-orang yang kalibernya udah bisa. Kalau bahasa muslim tuh udah hatam Quran. Kalau bahasa kristen kita udah hafal Alkitab. Tidak usah hafal. Tapi setidaknya banyak firman yang kita miliki. Sehingga di saat kita didakwa. Kita bisa menjadi pemenang. Dan kalau terjadi sesuatu. Ini contoh. Kita ngotot ingin pelepasan. Ya kan. Terus dia kayak nge-flow. Nah itu hati-hati teman-teman. Itulah diri namanya. Karena nanti di saat engkau lengah. Habislah dirimu. Jadi mawas diri lebih baik. Berhikmat lebih bagus. Dan yang ketiga adalah. Menyadari kemampuan diri itu lebih keren. Daripada kita merasa sok. Dan akhirnya anda akan ditelanjangi dan dipermalukan. Jadi buat teman-teman yang beragama kristen. Yang ingin mencoba melakukan pelayanan pelepasan kepada orang. Persiapkan diri. Puasa boleh. Ya kan. Tetapi milikilah pedang roh. Karena dari selengkap senjata ala. Hanya satu yang sifatnya aktif. Yang lain menunggu. Shield nunggu diserang. Yaitu ketopong nunggu diserang. Tetapi pedang roh. Adalah senjata yang bersifat aktif. Jadi permasalahannya. Sebagaimana panjangnya pedang roh. Kata teman-teman gereja setan dulu. Kita kalau ngobrol. Gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan. Khususnya yang beragama kristen. Mau berperang dengan satanik. Pedang rohnya kayak pisau pramuka. Pendek bagi ini. Bahasa menurutnya bilang. Ya Tuhan. Pendek. Sedangkan anak-anak satanik. Pedang rohnya udah seperti samurai. Pertanyaannya kenapa pedang roh orang kristen pendek. Karena gak pernah baca Alkitab. Baca kitab Pefesus berkata. Pedang roh itu adalah firma Tuhan. Nah bagaimana Anda pingin pedang roh Anda tajam dan panjang. Kalau Anda lebih banyakan apaan. Ngegibah hidup orang. Ya kan. Baca berita. Berita-berita yang sejujurnya. Boleh dibaca. Tapi utamakan firman Tuhan. Lu bangun pagi-pagi baca Alkitab. Jadi setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Lu baca Alkitab dalam satu hari empat pasal. Setahun lapan bulan empat hari. Setahun lapan bulan. Dua minggu empat hari. Bisa selesai dari kejadian. Sampai wahyu. Jadi di saat Anda melakukan pertempuran. Pedang. Ngana pepeda cuman begini polo. Begini, begini, begini. Sampai lebih dulu. Jadi. Ayo teman-teman. Baca Alkitab mulai malam ini. Mulai Anda nonton konten ini. Baca firman Tuhan. Buat teman-teman beragama muslim. Tadarusan. Hatamin Quran. Ya kan. Jadi di saat engkau mengalami masalah. Ya kan. Tuhan pasti akan mengingatkanmu dengan firman. Jadi. Jangan mencoba. Jika Anda kurang yakin. Tetapi. Untuk pribadi. Percayalah. Tuhan pasti akan selalu menjaga hidup kita. Oke. Jadi kalau mau nonton film horror. Boleh. Silahkan. Silahkan aja. Kan duit di situ. Kamu juga gak boleh ngelarang. Orang kamu lagi nonton. Ya kan. Cuman kamu lebih suka film action. Film drama. Maupun film komedi. Karena. Ya buat Tengah Mongol. Kalau udah bayar mahal-mahal. Masak ditakut-takutin. Itu. Mendingan kita bayar mahal. Terus ketawa-ketawa. Itu keren. Jadi jangan lupa. Di subscribe. Di like. Di share. Dan komen. Saya Mongol. Bye-bye. Sarangnya. Terima kasih.